Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lalu Mustawil di channel Taulin Garden. Pada video kali ini, saya akan mengajak pada teman-teman untuk mengenal lebih dalam tentang tanaman hias kita. Bahwa tanaman kita itu tidak hanya sedap dipandang, tapi juga enak untuk kita jadikan olahan makanan atau minuman. Pada video ini, di depan saya ada tanaman lidah buaya jumbo, atau ini lidah buaya Kalimantan, kalau orang bilang. Jadi teman-teman, lidah buaya jenis ini itu adalah untuk konsumsi. Enak kita buat minuman seperti nata de coco, atau kita konsumsi langsung juga enak. Manfaat dari lidah buaya itu tidak kita lakukan lagi. Selain dia sebagai penyubur rambut, dia juga dapat menghaluskan dan melembabkan kulit kita. Jadi ini seperti tanaman herbal. Oke, untuk membuat minuman nata de coco dari lidah buaya ini, kita cukup mengambil batang yang sudah tua saja. Satu yang akan saya ambil, ya cukup ya, satu saja. Ini ada batang besar, posisinya paling bawah, ya. Daripada ini rusak dan tidak termanfaatkan, jadi ini kita ambil, kita buat menjadi minuman yang enak. Oke, saya potong. Satu saja cukup, teman-teman, karena batangnya cukup besar. Nanti kita akan olah di rumah. Mari ikuti saya. Baik, teman-teman. Untuk membuat minuman dari lidah buaya ini, alat dan bahan yang kita perlukan. Pertama itu baskom, ya, untuk memasak, apa, gelnya nanti. Kemudian ada pisau, talenan segini. Kemudian kompor, nanti kita gunakan kompor, ya, untuk memanaskan air. Nah, selanjutnya bahannya, kita, pertama tentunya daging lidah buaya nanti. Lalu, kemudian gula. Dan kalau nanti teman-teman ingin menambahkan varian rasa, silakan bisa menggunakan varian rasa sesuai dengan selera. Bisa dengan menggunakan sirut, ataupun rasa yang lainnya. Oke, kita mulai. Langkah pertama, kita kupas kulit lidah buaya ini. Kita akan hanya akan mengambil dagingnya saja. Gunakan pisau yang tajam. Dia terlihat berlendir. Ya, karena memang karakter dari tanaman lidah buaya ini seperti itu. Dan lendirnya inilah yang banyak mengandung manfaat. Jadi, kita buang kulit luar ini. Keunggulan dari lidah buaya Kalimantan ini, Jadi, dagingnya itu tebal. Sehingga kalau kita ingin mengambil dagingnya saja, ini dia lebih mudah daripada lidah buaya lokal yang kita punya. Ini juga, teman-teman, selain bisa kita buat minuman. Jika teman-teman, ada anak yang sakit panas tinggi ya. Jadi, ini daging lidah buaya ini bisa digunakan untuk mengompres. Ambil dagingnya saja seperti ini. Kemudian nanti dipotong sesuai dengan lebar kulit anak. Dan ditempelkan di bagian kepala atau perut yang panas. Ini akan sangat cepat menyerap panas anak. Kalau kita melakukan kompres ketika anak sakit dengan air, Itu biasanya airnya cepat panas ya. Karena bersentuhan dengan tubuh anak yang panas. Tapi kalau kita gunakan daging lidah buaya ini, Walaupun panas anak tinggi, Dia menyerap panas anak, Tapi dia tetap dingin gitu ya. Tidak perlu kita ganti. Malah dia nanti kempes dengan sendirinya, Karena suhu badan anak kita yang tinggi. Jadi itu fungsinya sangat banyak. Sehingga kalau bagi saya sendiri, Lidah buaya ini wajib kita tanam ya. Mampatnya sangat banyak. Dan kalau kita letakkan tanaman lidah buaya ini di dalam ruangan, Itu fungsinya juga sangat bagus untuk menyerap racun atau debu yang ada di ruangan. Menyegarkan udara yang ada di sekitar ruangan kita. Nah ini sudah kita hilangkan kulit luarnya. Selanjutnya nanti kita akan potong-potong membentuk dadu. Besar ukuran potongannya silahkan disesuaikan dengan saudara kita. Ya. Saya akan potong dengan ukuran ini. Ya cukup. Upayakan jangan terlalu kecil. Supaya nanti saat dimasak dia tidak hancur. Supaya terlihat dagingnya. Kita potong kecil-kecil segini. Apabil. Kita potong jadi pincet saja. Kita bisa lihat disini teksturnya seperti jeli. Bening. Cuma aromanya tidak sekeras lidah buaya lokal. Ini hampir tidak ada aroma. Aromanya lembut dan segar. Sehingga memang cocok untuk kita jadikan bahan pangan. Ini semuanya. Kayakkan dia bersih. Tidak ada daun luar yang ikut ya. Kita buang saja. Sama seperti tadi. Kita potong kecil-kecil. Seperti kotak ya. Sudah selesai kita potong. Selanjutnya kita akan masak. Ya. Kita akan masak. Lidah buaya yang sudah kita potong ini. Tidak perlu dicuci. Nanti akan bersih dengan telinga setelah dimasak. Ini teman-teman. Daging lidah buaya yang tadi sudah kita potong-potong. Kecil membentuk ortak segini. Nah sekarang langkah berikutnya. Kita akan memberikan air. Kita berikan air secukupnya. Nanti semuanya tenggelam. Cukup. Kita berikan garam. Tambahkan garam sedikit. Cukup. Satu setengah sendok saja. Untuk menghilangkan getirnya ya. Setelah itu kita tinggal masak sampai mendidih. Nanti. Dengan api sedang saja. Kita panaskan api sedang. Oke. Sementara kita menunggu ini mendidih. Maka kita juga akan menyiapkan. Apa namanya. Tambahan sebagai penyedapnya. Kita akan kasih dia rasa jeruk ya. Jadi disini kita akan membuat rasa jeruk. Sementara kita menunggu. Air dari. Daging lidah buaya yang mendidih. Kita akan. Menyiapkan. Tambahan rasanya ya. Disini kita akan membuat. Rasa jeruk. Kita larutkan dulu. Jika teman-teman menginginkan rasa yang lain. Seperti pandan misalnya. Atau leci. Bisa disesuaikan ya. Kita larutkan. Cukup ini saja. Oke. Sudah selesai. Lidah buayanya yang tadi kita panaskan. Airnya sudah mendidih. Dan tidak perlu terlalu lama. Teman-teman. Cukup ya. Kita matikan kompornya. Nah. Ini sekarang akan saya tiriskan. Kita tiriskan sebentar. Oke. Kita cuci ya. Ini bisa kita makan juga. Kalau maaf. Enggak. Rasanya penyal seperti jeli. Dan tidak ada aroma. Apa ya. Berit apa namanya. Aroma pengah. Gitu ya. Jadi segar rasanya. Sekarang. Akan kita campur dengan. Rasa jeruk tadi yang sudah kita siapkan. Oke. Setelah kita tiriskan tadi. Kita langsung masukkan. Minuman. Ke air rasa jeruk yang sudah kita siapkan tadi. Kita aduk sebentar. Ini dia. Minuman. Lidah buah ya. Yang enak. Kita sudah siapkan. Sekarang tinggal kita hidangkan. Ini teman-teman. Kita sekarang akan menikmati. Bersama. Ya. Minuman. Jelly lidah buah ya. Yang sudah kita buat tadi. Coba kita. Test bagaimana rasanya. Tadi kita buat rasa jeruk ya. Hmm. Mantap. Rasanya lembut. Penyal. Kemudian. Segar. Silahkan nanti. Teman-teman bisa coba. Dan jelas. Ini memang nikmat. Bela. Hmm. Kenapa? Bela. Teman-teman. Itu. Video kita. Tentang bagaimana kita membuat. Minuman yang. Enak. Dari. Daging lidah buah ya. Kalimantan. Sebagai. Tanaman hias. Dia juga. Enak. Kalau kita buat. Olahan minuman seperti ini. Silahkan. Di like. Kemudian di share. Video ini. Semoga bermanfaat. Dan. Bagi teman-teman yang ingin. Bertanya. Atau memberikan masukan. Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali dengan saya. Di. Video-video menarik. Selainnya. Bye. Sampai jumpa kembali dengan saya.